Jika pertanyaan kita antum semua, adakah dalil mengenai Nur Muhammad? Maka jawabannya ada, ditemukan oleh Imam Al-Hakim. Beliau merayatkan dalam jilid pertamanya dalam kitab Al-Mustadra mengenai kisah penciptaan Nabi Musa dan kisah penciptaan Nabi Adam lalu dialog Nabi Adam dengan Allah SWT. Allah bertanya kepada Nabi Adam, Ya Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Karena ternyata maharnya Nabi Adam untuk menikahi Sayyidatul Nahawa adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad padahal secara jasad Nabi Muhammad belum ada. Lalu beliau kemudian menjawab, Ya Rab, tatkal engkau menciptakan aku, Rafa'atul Raksi, aku mengangkat kepalaku. Lalu aku melihat di arasmu ada tulisan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku tahu setelah namamu pasti orang yang paling mulia. Makhluk paling mulia. Itu sebabnya aku bersolawat menyebut namanya. Lalu Allah berfirman, Law la Muhammad ya Adam ma khalaqtuka. Inilah hadis satu-satunya hadis yang sahih menurut Imam Al-Hakim. Dengan ini kita mengatakan bahwa hadis mengenai Law la Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad atau Nur Muhammad, aku tidak ceritakan engkau ya Adam, hadisnya sahih secara sama. Hadis palsu yang diyakini oleh sebagian orang-orang Sufi, ya bahwasannya Rasulullah pernah ditanya, Ya Rasulullah bagaimana tentang penciptaan alam semesta? Kata Nabi yang pertama, Allah ciptakanlah nuru nabi'ika, yaitu cahaya Nabimu yang pertama diciptakan. Waktu itu belum ada ars, belum ada kolam, belum ada lawil mahfud, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada jin. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya Muhammad. Berasal dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis palsu. Hadis apa? Palsu. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Adam AS. Dan dia bukan diciptakan dari cahaya. Yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat. Ada pun seluruh manusia, kata Nabi SAW, kullukum min Adam, wa adamu min turab. Seluruh kalian berasal dari Nabi Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Nabi Muhammad SAW berkata, Ada pun hadis palsu tadi mengesankan seakan-akan Nabi dulu sebelum ada Nabi Adam. Ada cahaya dahulu, baru kemudian ada Nabi Adam, dan malaikat, dan jin, dan yang lain. Ini semua adalah tidak berani hadis palsu. Saya ingin sampaikan hari ini, karena sebagian orang menganggap berlebih-lebih kepada Nabi SAW. Sehingga mereka mengatakan Rasulullah SAW tercipta dari cahaya. Tidak seperti manusia-manusia yang lainnya. Kata mereka, Rasulullah SAW tidak punya bayangan. Kenapa? Karena cahaya matahari terpantul dengan cahaya Nabi SAW. Ini semua hurufat, tidak benar. Kenapa? Seandainya Nabi SAW benar-benar badannya bercahaya, maka orang-orang kafir pasti sudah beriman. Mereka protes setelah Nabi seperti manusia. Dia kata mereka, وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُوا الطَّعَمَ وَيَمْشِفِي الْأَسْوَاءِ لَوْ لَا أُنْزِي لَا إِلَيْهِ مَالَكِ فَيَكُونَ مَأْهُ نَذِيرًا Dia kata mereka, Rasul macam apa ini Muhammad? Jalan di pasar makan-makanan. Kenapa tidak diutus malaikat untuk menjadi Rasul? Jadi orang-orang kafir berangan-angan bahwa seorang Rasul ini memang spesial luar biasa. Nah kalau Nabi ternyata badannya bercahaya, kira-kira Abu Lahab beriman gak? Beriman lah usul. Ini cahaya ini. Abu Jahal juga beriman. Tapi Nabi manusia biasa, makanya mereka ngejek. Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Mereka mengatakan demikian. Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Kok gak ada yang lain? Kenapa kamu yang harus dipilih oleh Allah SWT? Apa kelebihanmu? Mereka mengajek Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW memang disifati oleh Allah bercahaya, tapi bukan cahaya berarti keluar lampu dari tubuhnya. Seperti firman Allah SWT. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan, wa mubashiran wa nadira, wa da'ian ila Allah bi'idnihi, wa si rajan munira. Allah mengatakan, kami memutus engkau wahai Rasulullah, sebagai seorang Rasul yang menyuruh kepada jalan Allah, wa si rajan munira adalah sebagai lampu yang bercahaya. Ini maksudnya adalah kiasan. Bukan berarti Nabi adalah lampu yang menyala terang. Oleh karenanya, waktu Aisyah RA dalam hadis yang sahih terjaga di malam hari, Aisyah mencari suaminya. Suaminya di mana? Dia enggak tahu. Dia cari-cari. Tahu-tahu dia pegang kaki Nabi, Nabi sedang sujud. Paham? Dalam sahih Muslim. Seandainya Nabi ada lampunya, Aisyah lah, oh, lagi sujud. Enggak perlu cari-cari, paham? Enggak perlu cari-cari. Demikian di dalam hadis yang sahih dalam sahih Bukhari, karena rumah Aisyah kecil, cuma 4x4 kira-kira ya. Kemudian tidak ada space untuk sholat, akhirnya Nabi sholat dan Aisyah tidur di depannya persis. Dengan menyulurkan kedua kakinya. Kalau Nabi mau sujud, Nabi sentuh kakinya, supaya kakinya dilipat. Jadi Aisyah nunggu disentuh oleh Nabi, baru kemudian Aisyah melipat kaki. Karena space rumah yang sangat sempit. Aisyah berkata, Kenapa saya tunggu disentuh oleh Nabi, kata Aisyah, karena rumah-rumah waktu itu tidak ada lampunya di malam hari. Sehingga saya perlu disentuh dulu. Kalau seandainya Nabi bercahaya, Aisyah sudah tahu Nabi mau sujud. Enggak perlu tunggu sentuhan. Paham? Demikian juga, mengatakan bahwasannya, cahaya matahari kemudian mantul, gara-gara kalah dengan cahaya Nabi. Ini berlebihan ya. Dalam haji wadah, Rasulullah SAW tak kala melempar jamarat, datang sebagian sahabat, menaungkan baju di atas kepala Nabi SAW. Kenapa? Karena agar Nabi tidak kepanasan. Jadi, kita katakan Nabi bercahaya, ilmunya bercahaya, wajahnya bercahaya, tapi bukan seperti lampu yang disangkakan oleh sebagian orang-orang berlebihan tentang Nur Muhammad. Berlebihan tentang Nur Muhammad. Dan hadis tentang Nur Muhammad itu hadis palsu. Tidak boleh diyakini. Kerana akidah tidak boleh dibangun di atas hadis palsu.